Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe kita diskusi membangun lebih ini UMKM tak mengenal lelah UMKM selalu bergairah UMKM selalu inofati UMKM selalu kreatif Semangat kita kreatif, semua pelatihan kita ikuti Siang Ibu bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini dan apa harapannya untuk UMKM Kota Celgon itu Ibu? Gini, kegiatannya hari ini adalah sosialisasi NKV, nomor kontrol veteriner sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dimana setiap unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV kepada pemerintah Provinsi Banten disini dinaungi oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten harapannya dengan adanya NKV di Kota Celgon ini semua unit usaha mikro yang di Kota Celgon dapat bersaing dengan produk-produk dari Provinsi Banten bahkan dari Provinsi DKI Jakarta bisa ekspor, nanti dibantu juga oleh kita itu juga ada sekarang ini PDUK produk lokal untuk usaha kecil disitu juga akan ada rekomendasi juga jadi kita akan buat juga PDUK jadi banyak sekali, kemarin saya ke Kementerian Pertanian banyak sekali usaha-usaha kecil yang harus digagas oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kota Celgon baik itu usaha kecil pertanian, usaha kecil peternakan menjadi hal yang membuat bergerak gitu MKM Kota Celgon ini bergerak mulai dari olahannya, mulai dari asal tumbuhannya, asal hewannya, frozen segala ini berkembang semua gitu kebetulan memang di kita sudah ada pengalihan yaitu kewenangan untuk nomor register PDUK itu di Dinas Ketahanan Pangan dan Ketahanan Kota Celgon kalau yang NKV itu di Provinsi Banten jadi sekarang kita sosialisasi supaya terjalin hubungan dan sinkronisasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten mungkin itu tadi kita sedang sosialisasi pentingnya nomor sertifikat NKV nomor kontrol veteriner disingkat dengan NKV yang kita sampaikan adalah sekarang semua unit usaha sesuai dengan fermentan 11 tahun 2020 harus dan wajib untuk dilaksanakan sertifikat sertifikasi NKV gitu sertifikasi NKV sendiri adalah syarat sah atau sertifikat tentang penjaminan standar minimal untuk higien sanitasi dari suatu unit usaha gitu tadi kita sudah sampaikan mekanismenya seperti apa pengertian NKV itu seperti apa terus unit usaha apa saja yang harus bersertifikat terus bagaimana cara memperolehnya bagaimana pendaptarannya terus nanti pelaksanaan kegiatan auditnya seperti apa dan mudah-mudahan sih kita mengharap karena memang sekarang kota Cilegon ini masih masih sekitar baru sekitar 5 unit usaha yang sudah bersertifikat ke depan sih mudah-mudahan bisa bertambah-bertambah untuk di Provinsi Banten sendiri sekarang sudah sekitar 420 unit usaha yang sudah bersertifikat dia lebih banyaknya di daerah Tangerang Raya Tangerang Raya mungkin karena kesadaran masyarakatnya sudah tinggi dan taat terhadap aturan-aturan yang ada sehingga kadang-kadang konsumen sekarang lebih jeli ada nggak sertifikat NKV-nya dan sertifikat halalnya yang mereka tanyakan karena tujuan kegiatan KESMAPED ini sendiri adalah untuk menjamin bahwa produk pangan asal hewan yang beredar itu harus memiliki istilahnya asuh aman sehat utuh dan halal gitu secara general untuk mendapatkan sertifikat NKV itu seperti ya Pak pengusaha itu sangat mudah sebenarnya mereka yang pasti mereka memiliki uji usaha terlebih dahulu dan mereka melaksanakan usahanya di produk pangan asal hewan gitu ya nah mereka cuma bersurat ke provinsi mereka mengajukan unit usahanya bahkan apa kalau misalnya memiliki NPWP ya NPWP-nya kalau sekarang karena memang harus ada NIB ya NIB-nya setelah itu mereka bisa paralel untuk mengirimkan surat permohonannya ke kota Cilebon dan ke provinsi bantan nanti provinsi bantan tim auditornya akan berkoordinasi dengan kota Cilebon untuk penjadualan turun ke lapangannya untuk melaksanakan istilahnya sih pembinaan pengawasan dan sertifikasinya pada saat ini Pak bila mana tempat unit usaha tidak memiliki sertifikasi itu apa kedepan sesuai dengan permentan sebelas tahun 2020 itu akan kita merekomendasikan kepada kepala daerah untuk dicabut izin usahanya kita bisa kita memiliki wawonang itu untuk dicabut jenis usahanya sejauh ini sudah ada yang sejauh ini belum karena memang kan permentannya juga masih baru kita masih melaksanakan pembinaan saja belum ada istilahnya sampai sanksi administrasi itu belum tahun depan kayaknya kita kan kalau misalnya setelah permentan ini keluar kita masih punya jamka waktu 5 tahun untuk melaksanakan pembinaan kalau misalnya unit usaha tidak tidak mengindahkan peraturan tersebut mungkin kita akan merekomendasikan 5 tahun setelah permentan ini keluar tahun berapa 2020 Pak ini bukan produk makanan tapi tempatnya yang disertifikat yang disertifikat adalah higien sanitasi unit usahanya unit usahanya seperti apa Christo Christmart atau banyak ada RPH KFC MekD retail retail-retail yang menjajakkan produk tangan asal hewan mungkin giant kiosk dagingnya daging bekunya bukan bukan hanya daging bekunya saja pokoknya semua produk yang ada unsur hewannya mungkin sosis nugget gitu kan susu gitu kan nah itu itu yang kita yang kita lihat setelah dilakukan audit itu ada penilaiannya penilaiannya nanti apakah unit usaha ini jatuh di hasil penilaiannya level 1 itu cukup sangat baik level 2 itu sangat baik level 3 itu cukup nah kalau misalnya sangat baik level 1 itu akan surveillance ulang itu satu tahun sekali kalau misalnya level 2 akan di pengecekan ulang surveillance ulang itu 6 bulan sekali kalaupun misalnya level 3 akan dilakukan pengecekan ulang 4 bulan sekali gitu terima kasih terima kasih